Kalau bicara tentang stres, siapa sih yang gak pernah rasain? Mau anak kecil, remaja, dewasa, tua, semua pasti pernah ngerasain yang namanya stres. Tapi tau gak sih, stres itu baik loh. Kenapa begitu ya? Yuk kita simak. Stres ini muncul dikarenakan suatu kondisi yang menimbulkan tekanan atau beban yang berlebihan. Dan pada umumnya, menyerang pikiran kita, bahkan bisa berdampak pada tubuh dan mental kita. Seringkali kita susah konsentrasi, nafsu makan menurun, cemas yang berlebihan, susah tidur, dan mood yang berubah-ubah. Pasti pernah kan ngerasain ini? Di video kali ini, kita akan membahas stres yang dialami oleh para pekerjaya, para pengusaha, yang umumnya di usia remaja hingga dewasa. Kenapa sih ketika kita bekerja, meskipun kita sangat happy dan mencintai pekerjaan kita ya, tapi bisa muncul loh yang namanya stres. Bisa jadi karena pekerjaan yang datang bertubi-tubi dan menumpuk secara tiba-tiba. Atau mungkin ada keluhan yang datang dari customer tentang produk kita. Atau permasalahan internal mungkin, antar karyawan yang harus kita selesaikan, dan berbagai macamnya. Semua hal yang bersifat menekan, itu bisa buat kita stres. Tidak bisa dipungkiri, sesenang-senangnya, secinta-cintanya kita terhadap pekerjaan kita, pasti selalu ada tekanan yang buat kita bete. Tapi ada dua orang yang menanggapinya dengan cara yang berbeda juga. Orang yang pertama, dia akan sangat kesal sekali dengan tekanan tersebut. Ngomel sana, ngomel sini, membuang cukup banyak waktu hanya untuk mengeluh terus. Yang akhirnya tekanan tersebut malah gak selesai. Stresnya juga gak hilang-hilang. Ada orang yang kedua, dia terima dulu semua tekanannya. Dia kumpulin dulu semua tekanan yang harus dia selesaikan. Sudah nih, stres sudah datang nih. Ambil nafas sebentar, langsung dia fokus solusi. Dia selesaikan satu per satu semua tugasnya. Ada kesel gak? Pasti ada. Tapi dia tidak memberikan banyak waktu untuk bergumul dengan kekesalannya. Kira-kira kita mau jadi orang yang pertama atau orang yang kedua? Saya yakin semua orang yang besar pikirannya, pasti memilih jadi orang yang kedua. Kenapa? Karena mau ngomel dulu atau tidak, tetap sama aja. Semua tantangan itu, semua tekanan itu harus kita selesaikan ujung-ujungnya. Kalau hasil akhirnya sama-sama harus selesai, ngapain kita buang banyak waktu hanya untuk mengeluh dan bergumul dalam stres itu? Tidak ada gunanya kan? Ah, ngomong mah gampang. Pasti muncul dong suara itu. Benar, ngomong itu gampang. Tapi sadarkah kita, mau ngomel, ngeluh, bete, itu semua juga gampang. Menyelesaikan stres tersebut itu yang sulit kan? Ayo, kita langsung ke hal sulitnya aja. Ingat, kalau kita fokus pada diri kita, maka diri kita yang akan berkembang. Tapi, kalau kita fokus pada masalah kita, ya masalah kita yang akan berkembang. Pilihan ada di tangan kita. Nah, coba lihat sisi positif dari stres tersebut. Ketika tekanan itu datang dan perlahan kita selesaikan satu per satu, akan muncul rasa puas, rasa menang. Dan secara tidak sadar, kapasitas dalam diri kita itu sebenarnya bertumbuh loh. Yang biasanya kita cuma menyelesaikan tiga tugas, tiba-tiba datang nih 10-15 tugas sekaligus. Dan kita mampu menyelesaikannya. Artinya, kita sudah di level yang lebih tinggi lagi. Diri kita lebih kuat, lebih punya kemampuan, lebih siap lagi untuk menerima tantangan-tantangan yang lebih hebat lagi. Kalau yang datang tekanannya sama seperti kemarin, 10-15 tugas tersebut, ya sudah nggak berasa berat. Karena kita sudah pernah selesaikan. Stres itu baik kok. Banyak kan hal positif di dalamnya. Kesimpulannya adalah, bersyukurlah kita bisa stres karena pekerjaan kita. Karena di luar sana, banyak loh yang stres karena tidak punya pekerjaan. Lalui semuanya. Selesaikan satu per satu. Maka kita akan jadi orang yang berbeda. Untuk reminder sekali lagi, hargai pekerjaan kita. Meskipun stres itu datang, ayo kita lalui saja. Karena kalau kita benci terhadap pekerjaan kita, dan kita tidak punya pekerjaan, itu akan jauh-jauh lebih stres. Percayalah itu. Gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar ya. Dan ikuti terus video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.